Mari tonton video Dewata Travelling Channel, dan mohon dibantu dengan menekan tanda like, komen, dan subscribe, untuk berlangganan jangan lupa menekan tanda lonceng, sehingga Anda paling terdahulu mendapatkan video-video terupdate dari Dewata Travelling Channel, selamat menyimak, terima kasih. Kurang lebih 20 tahun diperkirakan masyarakat Desa Siangan, Kecamatan Gianyar dan Desa Pejengkelot, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, menunggu jembatan penghubung dua desa tersebut. Kini Pemkap Gianyar menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar lebih untuk membangun jembatan di atas tukat pakrisan itu. Jembatan ditarget selesai pertengahan Desember tahun 2020. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Gianyar Imade Astawiguna, selasa 7 per 7, mengatakan pagu anggaran proyek jembatan tersebut Rp12 miliar. Namun pemenang tender Rp11 miliar lebih. Jembatan ini panjang 35 meter dan lebar 7 meter. Struktur jembatan menggunakan beton prategang. Selain pembangunan jembatan, juga penataan jalan sekitar 800 meter, akses menuju jembatan. Sungai ini memisahkan dua desa, yakni Desa Pejengkelot, Kecamatan Tampak Siring dan Desa Siangan, Kecamatan Gianyar. Biasanya, warga untuk kendaraan sepeda motor mereka melintas di atas jalan bendungan yang luasnya sekitar 1,5 meter. Sedangkan kendaraan roda 4 melintas di tengah sungai, ujarnya. Dikatakannya, pembuatan jembatan ini merupakan satu antara sejumlah pembangunan infrastruktur di Gianyar di tengah pandemi COVID-19. Pengadaan jembatan dianggap vital untuk perekonomian Gianyar. Jalur jembatan ini menghubungkan dua kecamatan, dan jalur singkat menuju Ubud dan Gianyar. Bahkan masyarakat dari Bangli juga memanfaatkan sungai ini, tandasnya. Nantinya, jembatan tersebut selain memudahkan akses masyarakat, juga bisa menjadi destinasi pariwisata baru. Sebab di sepanjang aliran sungai terdapat banyak potensi wisata alam. Saat ini ada beberapa objek wisata yang belum digarap, dan juga belum tenar karena akses terkendala. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan ada banyak destinasi baru yang bangkit, sehingga perekonomian Gianyar lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!